assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Ahmad Sepri di channel anak teknik ya kita masih kita masih di season yang sama ya yaitu season bagaimana kita membuat sebuah speedboot speedboot karet ya atau peral karet yang dalam bahasa kapal itu rubber boot dengan panjang kurang lebih lima meter setengah kemudian lebar dalam itu lebar dalam kurang lebih 1 meter 25 cm dan tinggi 25 cm eh maaf yang 45 cm bagian belakang bagian depan itu 60 cm itu dari tengah-tengah setengah karet ya kemudian ada lebihnya dikit itu tergantung dari diameter ban eh diameter karet atau diameter pipa ya jadi bahan utamanya pipa ya pengganti karet ini pipa kemudian bahan-bahan lain itu ada bahan-bahan fiber yang kecil-kecil itu kayak firelit klit jadi perlu saya jelasin di awal ya eh perahu ini eh saya rasa semua semua malayan bisa buat perahu ini yang penting ada kemauan dan bahannya tidak terlalu ekstrim maksudnya tidak terlalu modern ya cukup di tempat-tempat Anda di desa-desa manapun bahannya ada oke mungkin yang agak susah ini bahan fiber tetapi bila Anda tahu di mana tempat membelinya saya rasa mudah saja eh apalagi ya ini mungkin episode ketiga ya atau atau apa namanya part 3 di dua konten sebelumnya saya sudah bahas mengenai proses pembuatan cuma sampai di pemasangan tulangan frame dalam bahasa kapalnya frame atau bahasa-bahasa pasarnya itu tulangannya nanti kita akan lanjut bahas eh proses berikutnya di konten ini eh tak untuk mempersingkat waktu saya rasa mungkin kita langsung saja ke pembahasan tetapi sebelum itu saya mengajak teman-teman buat like subscribe dan jangan lupa tekan lonceng biar teman-teman tetap update dengan konten terbaru dari channel anak teknik Oke eh eh pastikan buat teman-teman untuk subscribe dan tekan lonceng ya biar teman-teman tetap dapat pemberitahuan dari kelanjutan konten ini Oke kita lanjut saja ke pembahasan oke sahabat teknik kemarin kita sampai di sini ya di episode 2 atau part 2 pembahasan kita sudah sampai di pemasangan tulangan atau frame kita flashback dikit prosesnya kita flashback dikit dikit prosesnya mulai dari eh apa ya mulai dari persiapan pipa mungkin di sini ya di sini di sini eh mana ya mungkin di persiapan pipa di sini oke kemudian kita lengkung kita lengkung ya kita lengkung teman-teman pipanya eh proses pelengkungannya ukurannya mungkin teman-teman bisa buka konten bisa putar konten sebelumnya ya prosesnya ya bolak-balik konten sebelumnya linknya saya rekomendasikan di pojok kanan atas dan juga di deskripsi video ini kemudian setelah ini ada kita sambung prosesnya semua penjelasannya ada di konten konten sebelumnya oke persiapan lunas ukurannya dan sampai frame-nya frame 0 sampai frame berapa ya frame 9 ya ini dia frame 0 nya ya menurutnya sampai frame 9 semua ada di konten sebelumnya silahkan teman-teman buka ya di konten sebelumnya kemudian kita lanjut ke prosesnya mulai dari sini oke mulai dari sini pemasangan frame 0 frame 1 kemudian lanjut disini lanjut disini oke kemudian prosesnya prosesnya masih berlanjut kawan-kawan masih berlanjut mungkin sampai di sini ya oke itu dia singkatnya ya dari sini sampai di sini oke sekarang kita lanjut ya pembahasannya sebelum saya lanjut lebih jauh saya jelasin dulu yang mana frame 0 dan yang mana frame 10 ya apa namanya ini kita lihat dari depannya jadi frame 0 ini mulai dari belakang 1 2 3 ini frame 3 ya frame 0 frame 0 frame 1 frame 2 ya frame 3 kemudian frame 4 ini ada tandanya ya frame 5 frame 6 frame 7 frame 8 frame 9 kemudian frame 10 oke ukurannya semua silahkan teman-teman buka konten sebelumnya ya linknya ada di pojok kanan atas dan juga di deskripsi video ini untuk mengetahui ukuran pastinya ukuran pas dari masing-masing frame kemudian lengkungannya ya oke kita lanjut ke pemasangan triplek ya triplek ini kita pakai atau triplek atau plywood ya ukurannya teman-teman boleh pakai yang 10 mili boleh pakai yang 8 mili saya saranin gunakan triplek yang agak kuat yang warna merah ya atau triplek meranti karena triplek nanti ini kita nggak lepas ya permanen di akan terpasang permanen di speedbootnya oke kalau bisa yang agak kuat dan ringan saya rasa rekomendasi paling tepat adalah triplek meranti ya yang warna merah kemudian kita lanjut ke proses pemasangan triplek ya tripleknya lanjut pemasangan sisi samping dulu dan disini langsung melengkung ya langsung melengkung jadi disini ada sudut ya ada sudut oke kemudian lanjut ke pemasangan kedua mungkin di samping layar ini juga saya saya tampilkan video proses pemasangan secara aktual aktual pemasangannya ya mungkin supaya teman-teman lebih paham proses pemasangannya oke ini pemasangan samping kiri kanan kita harus imbangi antara pemasangan kiri dan kanan supaya ini kan ini kan ada lengkungan di daerah sini ya jadi ketika kita pasang triplek sebelah kanan ini melengkung otomatis tulangan sisi ini akan tertarik sehingga tidak center jadi kalau bisa proses pemasangan kiri kemudian dibalas kanan jangan dipenuhi kiri duluan penuh sampai ke atas kemudian dipasang ke kanan otomatis akan tidak simetris ya model lambung dari speedboot ini usahakan balas kiri kanan kiri kanan sehingga dia lurus jangan sampai ketarik sebelah sehingga tidak center ini kita lanjut tadi ke pemasangan sebelah kanan lanjut pemasangan sisi atas ya oke ya itu yang saya maksud kita harus balas kiri dan kanan ya oke jadi kiri sudah kepasang ya kiri kanan sudah kepasang oke kita lihat dulu kita putar dulu kiri kanan kita putar dulu nah ini dia modelnya nah ini dia di belakang disini agak rata ya karena ini menyebabkan agak rata tetapi sudah itulah dia punya bantuan sehingga menjadi estetikanya lebih bagus ya oke kemudian kita lanjut masuk di ini ini belum di ini ya belum ditutup ya setelah proses pemasangan triplek kawan-kawan mau dahulukan dulu pemasangan pomca air di dalam di dalam apa namanya di dalam pipa ini tujuan dari pemasangan pomca air sebenarnya bisa aja ya teman-teman gak pasang pomca air ya tetapi resikonya akan masuk air ketika ada pecah atau kebocoran pada pada pipa ini ya akan masuk air sehingga daya apungnya tidak ada hilang jadi saran saya gunakan pomca air masukkan ke dalam pipa tersebut pipa ini ya pomca air sampai penuh sampai penuh masukkan ke dalam pipa ini sampai penuh sehingga ketika pipa ini bocor dia tidak akan masuk air karena masih ada di dalam pomca air ya oke kemudian tadi kita flashback dikit proses pemasangan ini saya lupa jelasin ya di awal ya proses pemasangan frame ini ini gunakan skrup ya boleh skrup ya gunakan skrup atau baut apa namanya saran saya sih gunakan baut dinabol sehingga kuat ya melekat di dalam dalam apa pipa ini kalau bukan baut dinabol skrup besar ya ukuran diameter 6 mili sehingga kuat ya oke ini juga gunakan skrup sehingga kuat dan tadi tujuan dari pemasangan pomca air tujuan dari pemasangan pomca air itu sebenarnya kawan-kawan adalah supaya supaya apa namanya ini kan tadi pada saat di skrup pipa ini otomatis pipanya sudah bolong ya sehingga kita perlu pemasangan pomca air di dalam sini sehingga tidak masuk air fondasi juga di skrup setelah di pasang pomca air sudah penuh baru kita tutup menggunakan dop dop pvc ya dop pvc diameter 10 inci dop ya pahami ya dop pvc diameter 10 inci dop ini fungsi untuk menutup menutup pipa oke nah ini kita tutup pakai dop ya tutup pakai dop setelah kita tutup pakai dop ee selanjutnya kita dempul dulu kita dempul dulu sambungan antara triplex ini kita dempul sambungan antara triplex boleh di dempul dulu boleh di gerinda dulu seperti yang kawan-kawan lihat di layar ini saya tampilkan ya ilustrasi aktualnya ee proses pendampulan dan proses apa namanya gerinda sudut sehingga agak bulat jangan terlalu bersudut jangan tajam ya efeknya nanti pada saat kita eliminasi serat fiber ini tidak terlalu bagus lengkungannya pada saat kita ee apa tidak menggerinda sudut-sudutnya oke ee setelah digerinda kemudian di dempul selanjutnya kita lanjut ke proses laminasi atau proses fiber ee kawan-kawan mungkin bisa lihat di layar ya proses fibernya oke proses laminasinya kalian bisa lihat di layar ya ee serat yang digunakan yang di layar ini adalah serat roving yang halus saya belum pernah dapat serat ini di Indonesia ya adanya di luar negeri ya tetapi mungkin ada ya di supplier seperti PT Justus atau PT Matapun mungkin anda menyediakan serat jenis ini yang saya pakai selama ini roving 600 atau 800 jadi karena tidak ada di Indonesia serat jenis ini saya saranin teman-teman pakai serat CSM copet strand mat 300 oke satu gunakan serat copet strand mat 300 kemudian lapisan kedua gunakan serat copet strand mat 450 oke gunakan copet strand mat 300 kemudian lapisan kedua copet strand mat 450 di lapisan tengah antara copet strand mat 300 dan copet strand mat 450 tengah gunakan woven rovin 600 jadi 3 lapis ya sisi luar jadi kita laminasi daerah ini ya daerah sisi ini daerah sisi ini sampai ke sini ya jadi ini pipa ini digerinda dulu supaya seratnya lengket disini ya oke mungkin kurang lebih dari sudut ini 10 cm lah digerinda sehingga dilaminasi 7 cm atau 6 cm oke seratnya itu maksudnya lewat dari lewat dari titik ini 6 cm atau 7 cm tapi gerindanya 10 cm ya kemudian apa namanya setelah dilapisi 3 lapis ya yang pertama CSM 300 kedua woven roven 600 ketiga CSM 450 sudah 3 lapis oke cukup kemudian kita lanjut ke ke proses pendempulan saran saya kawan-kawan sebelum di mungkin kawan-kawan bisa langsung apa namanya bisa langsung di amplas ya sehingga halus sisi luarnya tetapi agak sukar ya kalau serat fiber proses laminasi kita langsung amplas jadi saran saya gunakan dulu proses pendempulan yaitu apa namanya jenis dampurnya boleh kawan-kawan gunakan dempul apa namanya dempul resin bercampur aerosil yang cara buatnya itu saya rekomendasikan di pojok kanan atas dempul resin bercampur aerosil ya cara buatnya saya rekomendasikan di pojok kanan atas dan juga di deskripsi video ini oke tetapi mungkin kawan-kawan bisa juga bisa juga gunakan dempul jadi yaitu dempul mobil ya dempul ALF seperti yang tampak di layar kaca anda jadi dempul ALF seperti yang tampak di layar kemudian setelah proses pendempulan silahkan kawan-kawan amplas ya amplas kemudian tampilannya nanti setelah di dempul mungkin seperti ini kawan-kawan ya seperti ini sudah halus ya setelah proses pendempulan selesai kawan-kawan mau chat dulu mau langsung chat boleh atau jangan dulu di chat nanti terakhir ya finishing baru kita chat sesuai selera anda jadi setelah proses pendempulan hasilnya seperti ini ini karena ada gambar ini karena gambar maka daerah ini daerah ini kelihatan ada garis ya sebenarnya kalau proses pendempulan gak ada garis kalau di aktualnya gak ada garis daerah ini oke maka apa namanya kelihatan agak bulan daerah ini juga nanti kelihatan agak bulan kalau aktualnya oke eh saya kira pembahasan kali ini cukup ya nanti kita akan lanjut di konten berikutnya setelah proses pendempulan nanti perawannya kita balik di konten selanjutnya karena kita terbatas oleh waktu yang sudah 10 menit lebih terlalu panjang juga kawan-kawan bosan eh saya kira mungkin kita lompat ya tapi akhirnya mungkin nanti seperti eh seperti ini ya sekedar ilustrasi nanti supaya teman-teman ada motivasi buat mengikut ini ini nanti pembahasan akhirnya seperti ini oke saya kira cukup dulu eh dari saya ya jeng 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 oke sahabat teknik saya kira cukup ya saya kira cukup pembahasan kali ini karena kita dibatasi oleh waktu eh pastikan teman-teman jangan lupa like subscribe ya dan tekan lonceng biar teman-teman tetap dapat pemberitahuan dari konten terbaru eh untuk konten sebelumnya konten sebelumnya linknya saya rekomendasikan di pojok kanan atas ya dan juga di deskripsi video ini kemudian konten selanjutnya juga ada di deskripsi video ini linknya di pojok kanan atas dan juga di akhir layar video ini juga ada kontennya ya ada videonya eh saya kira cukup dari saya anak teknik mengucapkan masalah terima kasih terima kasih selamat menikmati